Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa memiliki keseriusan serta kesiapan dalam penanganan COVID-19 PPKM Mikro di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kudus dinilai sudah berjalan dengan baik. Penerapan PPKM Mikro di tingkat desa di Kudus dinilai telah berjalan baik, salah satunya di desa Jatiwetan, Kejamatan Jati Kudus, yang dinilai memiliki kesiapan serta keseriusan dalam melakukan penanganan COVID-19. Menurut Kasubak Pembinaan Bagian Operasional Polres Kudus, AKB Abdul Fatah mengatakan, melihat kesiapan serta keseriusan desa Jepang Pakis dalam penanganan COVID-19 akan menjadi percontohan desa lainnya, menjadi kampung siaga candi bersama delapan desa di Kudus. Sementara itu, Kepala Desa Jepang Pakis Sakroni mengatakan, selain edukasi tentang bahaya COVID kepada masyarakat, biaknya juga telah mempersiapkan segala sarana-prasarana dalam penanganan COVID-19. Sebelumnya, desanya termasuk dalam zona orange COVID, namun saat ini telah turun ke dalam zona kuning COVID-19. Secara umum sudah baik berkaitan dengan operasionalisasi POSCO, POSCO sudah terbentuk dan anggotanya terjadi di berbagai macam instansi dan bekerja sama secara sinergis. Sehingga terlihat di sini kegiatan-kegiatan secara masif dilakukan, baik edukatif maupun justisinya kepada masyarakat, sehingga untuk menekan lajunya pertumbuhan korban COVID yang ada di desa Jepang Pakis. Di kita itu ada, sebelumnya ada, PPKM ini sudah ada satget COVID-19, jadi setiap kali mungkin pas malam minggu atau malam-malam hari libur, kita selalu sambang kewinaan masing-masing, termasuk membuarkan kerumunan dan membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di wilayah Jepang Pakis. Utamanya warung-warung kopi atau gede-gede makan, kita batasi masing-masing. Itu sebelum ada PPKM pun sudah semacam itu. Sampai jam berapa, Pak? Kalau di kita dulu masing-masing jam 9.